Intro Pelaksanaan pemilu One Pilkada 2024 mendatang haruslah disambut gembira demi keberlangsungan kepemimpinan di Indonesia. Bahkan pesta demokrasi tersebut dijadikan sebagai ajang menjaga persaudaraan. Sedangkan pelaksanaan pemilu serentak akan digelar pada Rabu 14 Februari 2024, sementara Pilkada digelar tanggal 27 November 2024 mendatang. Pelaksanaan pemilu One Pilkada 2024 mendatang haruslah disambut gembira demi keberlangsungan kepemimpinan di Indonesia. Bahkan pesta demokrasi tersebut dijadikan sebagai ajang menjaga persaudaraan. Sedangkan pelaksanaan pemilu serentak akan digelar pada Rabu 14 Februari 2024, sementara Pilkada digelar tanggal 27 November 2024 mendatang. Demikian dipedahkan Kepala Badan Kes Bangpol, Provinsi Kalimantan, Selatan Heriansa, Wai Takuni Prima TV diselah-selah rapat koordinasi bersama Kepala Daerah Sekalimantan Selatan dalam rangka mewujudkan netralitas ASN pada pemilu 2024 yang disenggarakan Bawaslu, Kalimantan Selatan di hotel ratan in Banjarmasin jelang tengah hari Selasa 6 Desember 2022. Menurut Heriansa, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menyiapkan dana untuk penyelenggaran pemilu yang telah diusulkan KPU-an Bawaslu. Untuk KPU Kalimantan Selatan besaran dana yang diusulkan sebesar Rp131 miliar, sedangkan untuk Bawaslu Kalimantan Selatan sebesar Rp65 miliar. APBD permintaan dari KPU itu sebesar Rp131 miliar. Untuk Bawaslu permintaan sebesar Rp65 miliar. Untuk pengamanan ada di Pol BV. Kalau ke Sebangpol dengan bersama Pemindah, hal sekecil apapun dianggap sebagai dalam hal potensi OP kita selalu mengingatkan agar tidak terjadi seperti itu. Memelalui komendah sehingga hal-hal yang kecil akan kami bantau sehingga kondisi kondisi di Kalimantan Selatan menjadi aman. Heriansa berharap pesta demokrasi yang diselenggarakan serentak ini berjalan lancar dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi politik bagi warga pada penyelenggaraan pemilihan umum.